Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Hasil pertandingan Arsenal vs Newcastle United Arsenal harus menerima kekalahan dari Newcastle United dengan skor 2-0 dalam partai Premier League 2021-2022 pada pekan ke-37 yang digelar di SD James Park pada selasa 17 Mei 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Di pertandingan ini Newcastle membuat dua perubahan dalam skuad yang sebelumnya bermain melawan Manchester City. Sementara itu Arsenal melakukan tiga pergantian pemain dari tim yang berduel melawan Tottenham. Pernyataan Arteta selepas pertandingan Arteta tidak bisa mengelak, Arsenal bermain kurang maksimal dan Newcastle layak menang. Newcastle layak memenangi pertandingan dan mereka jauh lebih baik dari kami. Kami tidak menunjukkan apapun dalam pertandingan. Ujar Arteta Arteta mengakui bahwa timnya kualahan di pertandingan tersebut dan tidak bisa mengimbangi level permainan yang ditunjukkan Newcastle. Dia mencoba untuk mengubah beberapa hal di tengah pertandingan. Tapi situasinya sulit. Pemain pinjaman Arsenal memenangi tiga player of the moon Pemain pinjaman Arsenal Lucas Torreira memposting di akun Twitternya pada hari Jumat untuk mengkonfirmasi bahwa dia sekali lagi terpilih sebagai pemain Fiorentina bulan April. Lucas Torreira telah memenangkan penghargaan player of the moon lainnya bersama Fiorentina. Ini adalah yang ketiga dalam empat bulan pertama tahun 2022. Torreira mencetak gol kemenangan di salah satu dari tiga kemenangan mereka. Dan jelas dia cukup menonjol di beberapa permainan bersama Fiorentina. La Nationale baru-baru ini melaporkan bahwa Fiorentina sekarang mengharapkan untuk membayar klausul pembelian Torreira yang disepakati dengan Arsenal untuk ditetapkan sebesar 15 juta euro ketika awalnya melakukan peminjaman ke tim Serie A. Fiorentina juga telah diuntungkan dari beberapa penampilan kuat dari pemain internasional Uruguay dalam beberapa bulan terakhir. Sebagaimana telah dibuktikan oleh semua penghargaannya dan Torreira bisa dibilang menjadi salah satu pemain kunci mereka. Pemain sayap Arsenal, Nicolas Pepe telah memberikan petunjuk tentang masa depannya dengan postingan Instagram. Pepe telah dikaitkan dengan kepindahan ke Sevilla dalam beberapa pekan terakhir melalui Todo Vijayes setelah beberapa tahun mengecewakan di Arsenal. Pemain sayap ini didatangkan dari Lille pada 2019 tetapi gagal memenuhi hype setelah mencetak 22 gol liga di musim terakhirnya di klub Perancis. Pemain pantai gading itu sekarang telah mengumumkan di Instagramnya bahwa dia akan berlali manajemen. Dan keterangannya dapat memberikan petunjuk bahwa dia akan pindah di masa depan seperti yang terlihat di bawah ini. William Saliba, pemain muda terbaik Ligue 1 Pada minggu 15 Mei 2022 malam, William Saliba dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Ligue 1 Perancis. Saliba mengalahkan pesaing dari Kepren Turam dari Nice, Arnaud Calimundo dari Lens, Nuno Mendes dari Paris Saint-Germain, dan Castello Luqueba dari Lyon. Musim panas lalu, Michal Arteta mengizinkan William Saliba bergabung dengan Marseille. Dengan status pinjaman dan back tengah itu telah memberikan beberapa penampilan impresif di Ligue 1 Perancis musim ini. Sementara itu, William Saliba mengakui masa depannya masih belum jelas menjelang kembalinya dia ke Arsenal musim panas ini. Nah itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Ganyar Space. See you! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax